NSHBA Season 342, Kuil Pil Suci Yang Tak Tahu Malu Termasuk Lei Yuner, semua orang tercengang. Satu pil jiwa darah Lei Ling bernilai 30 kristal raja abadi, dan itu hanya dihancurkan berkeping-keping. Untuk siapa ini sengaja dihancurkan? Wajah lelaki tua di Kuil Pil Suci tenggelam, jelas dia mengira bahwa perilaku Long Chen adalah provokasi ke Kuil Pil Suci. Dan pembangkit tenaga listrik dari klan Suyu, seperti Yu Ying, berpikir bahwa Long Chen diprovokasi, yaitu untuk melampiaskan amarah mereka di depan mereka. Ada ekspresi sombong di wajahnya. Rumput jiwa darah gemuruh, buah vermilion chiba, sisandra akar ungu, aifi tanpa bunga, biji roda. Long Chen melihat bubuk pil darah jiwa Lei Ling, mengendusnya dari waktu ke waktu, dan membacakan serangkaian nama obat langka. Nama-nama ini terdengar dalam kabut oleh orang lain, tetapi di telinga lelaki tua di aula pil suci, wajahnya penuh kengerian, dan Long Chen benar-benar membacakan semua ramuan yang terkandung dalam pil. Itu saja, hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa urutan nama obat-obatan berharga yang diucapkan Long Chen adalah urutan yang dimasukkan ke dalam tungku pil selama proses pemurnian, yang tidak buruk sama sekali. Kamu, kamu sebenarnya seorang alkemis. Orang tua di Holy Pill Hall berkata dengan ekspresi terkejut. Lei Yuner, Ying Bokong, dan Yu Ying semuanya terkejut ketika lelaki tua di Holy Pill Hall berkata demikian, dan menatap Long Chen dengan tak percaya. Sedikit mengerti, Long Chen tersenyum sedikit. Pil jiwa darah Lei Ling ini sulit untuk disempurnakan, dan itu milik kelas menengah ke atas. Meskipun ini adalah pil urutan keempat, tidak sulit untuk menyempurnakannya dengan kekuatan jiwa Long Chen saat ini dan kekuatan Huoling Er. Itu hanya omong kosong. Ini adalah komoditas langka di kuil pil suci. Terlalu gelap untuk harga setinggi itu. Karena yang mulia adalah penggara pil, Anda dapat sepenuhnya beribadah di bawah pintu istana pil suci saya. Selama Anda lulus penilaian, Anda bisa tinggal di wilayah Caixia selamanya. Semua jenis obat berharga tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Saya dapat mengatakan begitu saja bahwa ini adalah surga yang diimpikan oleh para alkemis, dan saya pikir yang mulia dapat mempertimbangkannya. Orang tua di Aula Pil Suci mengetahui bahwa Long Chen adalah seorang penggara pil, dan nadanya tiba-tiba berubah. Lupakan saja, alkimia hanyalah bisnis sampinganku. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang alkemis sejati. Saya hanya ingin tahu tentang pil jiwa darah Leiling. Selain itu, tolong beri saya Leiling Blood Soul Grass. Long Chen tersenyum tipis. Orang tua dari Aula Pil Suci tidak segera bertindak, tetapi memandang Long Chen dan berkata, Yang Mulia, Anda harus tahu bahwa ini adalah wilayah bintang Tiandu, dan seluruh wilayah bintang Tiandu berada di bawah komando Pil Suci. Aula. Yang disebut surga tidak memiliki dua matahari dan tidak ada manusia yang memiliki dua tuan. Semua praktisi diterima di sini, tetapi jika ada yang mengganggu, biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Dalam kata-kata lelaki tua dari Holy Pill Hall, ada rasa ancaman yang jelas. Jelas, Aula Pil Suci telah memonopoli pasokan pil obat di seluruh wilayah bintang Tiandu, dan sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menjual pil obat di sini dalam bentuk apapun. Karena Istana Pil Suci juga tahu seberapa tinggi harga pil mereka, mereka sama sekali tidak mengizinkan pil asing masuk, juga tidak mengizinkan siapapun untuk meramu pil secara pribadi. Ini benar-benar sekelompok pria tak tahu malu. Di benua Tianwu, mereka menjual obat palsu di Pil Vali. Di sini, mereka tidak menjual obat palsu lagi. Utra. Ada pandangan mencibir di sudut mulut Longchen. Menghadapi ancaman lelaki tua di Holy Pill Hall, dia cemberut dan berkata, Saya baru saja membeli Thunder Spirit Blood Soul Grass. Izinkan saya bertanya, apakah esensi yang diekstrak dari rumput jiwa darah roh guntur cukup untuk membuat pil jiwa darah roh guntur? Bahkan jika saya dapat membuat satu pot, saya tidak pernah membuat pil seperti itu. Pil yang begitu sulit, menurut Anda apakah saya dapat membuatnya sekaligus? Jangan bilang, Allah pil suci Anda takut dengan alkimia saya, jadi Anda bahkan tidak berani menjual satupun rumput jiwa darah leiling kepada saya. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Longchen, wajah lelaki tua itu melembut. Longchen benar, pil jiwa darah roh guntur adalah pil obat tingkat tinggi, dan sangat sulit untuk disempurnakan. Belum lagi seorang pemula yang belum mencapai Divine Sovereign Realm. Rumput jiwa darah leiling, satu kristal raja abadi, tiga tanaman, aku akan memberikan wajah keluarga Lei Falcon, dan memberimu dua tanaman lagi. Urusan hari ini, mari kita hentikan di sini, agar tidak merusak keharmonisan. Orang tua di aula pil suci saat ini, itu murah hati. Alasan utamanya adalah dia tidak percaya bahwa Longchen, seorang murid dari alam keempat, dapat memurnikan pil jiwa darah roh guntur. Kalaupun bisa dimurnikan, kualitasnya diperkirakan kelas rendah atau bahkan limbah, karena tidak ada ribuan percobaan, ia sulit untuk berhasil memurnikan pil jiwa darah roh petir. Jadi, tidak ada perbedaan antara satu tumbuhan dan lima tumbuhan. Dia berpura-pura murah hati, dan dia cukup halus. Melalui kejadian ini, ketidaknyamanan sebelumnya ditutup-tutupi, dan setiap orang tidak boleh mempermalukan siapapun. Terima kasih banyak, kami tahu bahwa yang mulia hanya mematuhi tugas Anda dan tidak dengan sengaja menargetkan keluarga Lei Falcon, jadi kami tidak bermaksud menyalahkan yang mulia. Longchen tersenyum dan menempatkan lima jiwa darah Lei Ling hanya seukuran telapak tangan. Kerumputan disingkirkan, tetapi dalam hati saya menyapa para wanita dari keluarga lelaki tua itu. Karena bajingan tua ini, dia sopan, tetapi apa yang sebenarnya dia berikan kepada Longchen adalah semua rumput jiwa darah roh guntur dengan kualitas terburuk, tiga di antaranya bahkan lebih tidak lengkap, dan khasiat obatnya akan banyak hilang. Sekalipun kedua tanaman itu lengkap, keduanya belum tumbuh sempurna, dan khasiat obatnya tidak mencukupi. Orang tua ini terlalu rusak. Longchen tidak menyapa seluruh keluarganya secara terbuka, yang sudah merupakan kultivasi diri yang hebat. Haha, itu benar, Lei Falcons adalah ras yang hebat dan mulia, jadi tentu saja mereka tidak akan peduli. Orang tua itu tertawa. Iya, Thunder Falcons adalah ras kebanggaan yang membumbung tinggi di langit. Mereka jelas berbeda dengan bebek liar yang bergoyang di antara ikan dan udang untuk mencari nafkah, lebih menyanjung dan menyenangkan, dan bergoyang. Yang mulia sibuk dulu, kami pergi dulu. Haha, Longchen mendengus dan menyaret Lei Yuner pergi. Berjalan perlahan. Orang tua dari Aul Lapil Suci, melihat Longchen dapat berbicara seperti ini, merasa lega. Dia tahu bahwa Longchen adalah orang yang cerdas, tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Aul Lapil Suci. Ketika Longchen, Lei Yuner dan Ying Bokong pergi, Yu Ying bereaksi. Kalimat terakhir Longchen adalah memarahi mereka. Dia sangat marah sehingga dia mengertakan gigi dan menunjuk ke arah Longchen. Tapi itu dingin dan asli. Dilarang membuat suara keras di area bisnis utama. Lei Yuner, yang baru saja berjalan selusin langkah di sana, tertawa terbahak-bahak. Dia baru menyadarinya sekarang. Kecepatan reaksi otak monster jelas lebih lambat. Saya hampir melompat ke girangan. Saya mengabaikan kemarahan Hu Ying dan terus berjalan keluar, dan segera mendengar geraman marah Hu Ying gelombang dan kemudian mendengar nada tidak enak dari lelaki tua di Holy Pill Hall. Mau beli atau tidak, jangan teriak-teriak. Jelas, ramuan penambah harga tidak hanya untuk keluarga Lei Falcon. Baru saja, keluarga Water Falcon bercanda tentang orang. Mendengar raungan Hu Ying, Lei Yuner merasa jauh lebih nyaman. Dia meraih tangan Longchen dan berkata, Mengapa saya tidak membeli 500 buah dulu? Setelah saya maju, saya harus segera mengkonsolidasikannya. Jika Anda membeli seribu keping, Anda tidak akan punya uang untuk membeli senjata untuk Anda. 500 keping seharusnya cukup bagiku untuk menstabilkan kekuatan darah dan jiwa. Kata Lei Yuner. Melihat gadis berambut perak ini, terutama kepolosan di matanya, hati Longchen sedikit melembut, dan dia berkata padanya, Pil jiwa darah Lei Ling, aku akan membantumu menyelesaikannya, tapi aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apa masalahnya? Saya ingin mempelajari teknik tubuh keluarga Lei Falcon Anda. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3412, Keahlian Rahasia Guntur Falcon. Di ruang rahasia, Longchen dan Lei Yuner berdiri berhadap-hadapan, dan Ying Bokong memperhatikan mereka dari kejauhan. Mata Ying Bokong penuh rasa terima kasih, karena Longchen ingin mempelajari teknik gerakan khusus Lei Yuner, jadi mereka menyewa tempat latihan. Awalnya, keduanya berdiskusi, Ying Bokong tidak diizinkan untuk menonton di sini, Lei Yuner tidak ingin Ying Bokong masuk, tetapi Longchen tetap membiarkan, karena Longchen mengatakan bahwa jika dia tidak membiarkannya mengikuti, begitu klan burung hantu air dan klan gajah raksasa mengincar Ying Bokong, bahkan di kota, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh Ying Bokong. Karena keselamatan Ying Bokong, Ying Bokong diizinkan masuk, dan karena itu, Ying Bokong sangat berterima kasih kepada Longchen. Anda harus tahu bahwa meskipun klan elang bersayap eraknya juga merupakan ras yang besar, dibandingkan dengan klan elang guntur, klan idola mamut, dan klan elang air, mereka sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Dan dia hanyalah seorang jenius biasa dari klan harier bersayap erak. Dia dicubit sampai mati, dan klan elang harier sayap erak bahkan tidak berani menyebutkannya. Jadi, dia tidak memiliki kebencian terhadap Longchen, beberapa hanya rasa terima kasih dan hormat, Longchen terlalu kuat, mengikuti yang kuat bukanlah rasa malu, tetapi semacam kehormatan. Om. Tiba-tiba, darah Lei Yuner bergoyang, simbol kilat di mata mulai berdetak, rambut perak mulai berdiri perlahan, dan simbol guntur mulai aktif. Apakah kamu siap? Ketika Lei Yuner memasuki kondisi pertempuran, auranya benar-benar berbeda dari aura biasanya, auranya ganas dan mendominasi. Elang adalah sejenis raptor, suka membunuh, dan menangkap semua jenis makhluk untuk dimakan. Om. Longchen meninggalkan perisai dan tombak kanan. Demikian pula, tubuhnya ditutupi dengan rune guntur. Begitu rune gunturnya muncul, seluruh ruang pelatihan meraum dan meledak. Melecehkan. Kekuatan gunturmu mengandung surga yang tak berujung. Jika kamu memiliki anak bersamaku, anak kita pasti akan menjadi sangat kuat. Lei Yuner melihat simbol guntur di tubuh Longchen, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Panggilan. Meskipun dia merasakan kekuatan guntur di tubuh Longchen, dia masih terkejut saat Longchen menunjukkan guntur itu. Kekuatan guntur Longchen terintegrasi dengan jalan surga, dan dia menjadi bersemangat. Tentu saja terintegrasi dengan tau surga, karena kekuatan guntur Longchen berasal dari perampokan, dan diserap oleh naga petir, menanamkan nafasnya sendiri, dan pada saat yang sama mencemari kehendak Longchen, membentuk yang unik surga dan bumi. Guntur, dalam sembilan hari, adalah satu-satunya, tidak ada titik koma. Jangan bicara omong kosong, ayo lakukan. Saat aku mempelajari teknik tubuhmu, aku akan mengajari mutrik halilintar yang sama. Seru Longchen dengan wajah serius, anak konyol ini, dia masih anak-anak, berpikir untuk punya bayi setiap hari. Oke, kalau begitu aku akan mulai. Lei Yuner memasuki kondisi bertarung lagi, napasnya menjadi padat dalam sekejap, dan keganasan di matanya meledak. Ketika dia memasuki kondisi pertempuran, dia bukan lagi seorang anak kecil, tetapi kepala raptor yang galak dan kejam. Om. Tiba-tiba kekosongan bergetar, dan Lei Yuner menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Jantung Longchen melonjak. Kekuatan mental Longchen menutupi seluruh ruang pelatihan, tetapi saat Lei Yuner menghilang, kunci mentalnya tidak efektif. Anda harus tahu bahwa kekuatan mental Lei Yuner tidak kuat, apalagi dibandingkan dengan Longchen, artinya, kecepatan Lei Yuner terlalu cepat, mencapai tingkat yang luar biasa, bahkan kekuatan mentalnya sebanding dengan Longchen. Tidak menyala. Ledakan. Longchen mengayunkan thunder shield di tangannya, dan dia melawannya sesuai dengan persepsinya tentang bahaya, tetapi yang mengejutkan Longchen adalah pukulannya benar-benar memblokir ruang kosong, dan tangan Giyok Lei Yuner menepuk atasan bahunya. Bagus sekali. Teriak Longchen, kecepatan Lei Yuner terlalu cepat, dia memblokir arah, tetapi tembakannya terlalu lambat, tangan Lei Yuner menyentuh bahunya terlebih dahulu, dan dia mendorong Lei Yuner pergi dengan perisainya. Hihi, aku akan mempercepat. Lei Yuner tersenyum, dan tiba-tiba sepasang sayap muncul di belakangnya. Ledakan. Pada saat itu, di ruang latihan dengan radius 100 mil, semua sosok Lei Yuner berada. Bukan karena dia menggunakan ilusi, tetapi gerakannya begitu cepat sehingga tampak seolah-olah ada ribuan Lei Yuner. Serang pada saat bersamaan. Boom-boom-boom. Tombak Longchen menyapu, perisai raksasa melambai, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih dipukul oleh Lei Yuner berkali-kali. Karena serangan Lei Yuner tidak mengandung niat membunuh, yang menyebabkan persepsi bahaya Longchen sangat berkurang, dan kecepatan Lei Yuner terlalu cepat, Longchen hanya bisa mengandalkan reaksi naluriah untuk melawan. Longchen terkejut, senang, dan bersemangat. Lei Yuner menunjukkan kepada Longchen pengoperasian kekuatan gunturnya tanpa syarat ketika dia menggunakan teknik tubuhnya. Longchen tidak dapat mengingat keterampilan ini, tetapi Lei Linger bisa. Lei Linger menempel pada tubuh Longchen untuk membentuk baju besi guntur, terus-menerus menyerap serangan Lei Yuner, dan pada saat yang sama merasakan kahliannya dalam menjalankan guntur. Lei Linger adalah tubuh Lei Ling, dan teknik guntur apapun bukanlah rahasia baginya. Saat dia terus memperhatikan gerakan Lei Yuner, segera, Lei Linger mulai mengondensasi rune. Rune ini adalah rune kelahiran Lei Yuner. Dengan rune natal ini, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan magis keluarga Lei Falcon. Boom-boom-boom. Setelah bertarung sengit dengan Lei Yuner selama setengah jam, tiba-tiba Longchen melangkah keluar, dan Lei Yuner baru saja menamparkan telapak tangannya, dan dengan sekuntum bunga di depannya, Longchen telah menghilang. Saat dia tertegun, Longchen sudah berada di belakangnya dan menepuk bahu Lei Yuner. Tangan biok Lei Yuner memekih ke belakang dan meraihnya, tetapi dia menangkap kekosongan lain. Lei Yuner terkejut. Longchen menghindari serangannya dua kali, tetapi dia menggunakan teknik gerakan klan Lei Falcon miliknya. Boom-boom-boom. Setelah Lei Yuner terkejut, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Longchen harus mengagumi di dalam hatinya, pergerakan keluarga Lei Falcon terlalu kuat. Lei Yuner mengajar tanpa keberatan, dan Lei Linger belajar tanpa ragu-ragu. Setelah satu jam, seluruh ruang meraung dan bergemuruh, seolah-olah ada ribuan Longchen dan Lei Yuner yang saling mengejar. Ying Bokong melihatnya sebentar, lalu dia pusing dan hampir muntah. Dia dengan cepat menutup matanya dan tidak berani melihat lagi. Kecepatan ini mencapai ekstrim tertentu. Kekuatan spiritual Ying Bokong sendiri tidak banyak, dan dia tidak tahan untuk sementara waktu. Ledakan. Bayangan guntur di langit menghilang, dan sosok Longchen dan Lei Yuner muncul. Lei Yuner memandang Longchen dan berkata dengan kagum. Luar biasa. Anda dilahirkan untuk Thunder. Anda telah menguasai keterampilan gerakan klan Thunder Falcon saya dengan sangat cepat. Kamu benar-benar luar biasa. Longchen sedikit tersipu gelombang bukannya dia sedang belajar sama sekali, tapi Lei Linger sedang belajar, Lei Yuner sedikit menyanjungnya. Pergerakan klan Lei Falcon sangat luar biasa. Saya telah menghasilkan banyak uang hari ini, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Om. Di tangan besar Longchen, bola cahaya guntur perlahan muncul. Ketika bola cahaya muncul, seluruh ruang pelatihan bergetar hebat, dan pada saat yang sama, retakan muncul di tanah, dinding, dan langit-langit. Sungguh kohesi yang menakutkan. Lei Yuner melihat bola guntur di telapak tangan Longchen, wajahnya penuh kengerian. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan guntur dapat dikompres sedemikian rupa. Perhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu trik ini, yang disebut Destruction Thunderlight. Longchen mengucapkan kata demi kata. Bab 3413, Koleksi Ledakan Dengan ledakan keras, sebuah bangunan meledak, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar bangunan itu. Pecahan bangunan menghantam tirai cahaya dan dicegat tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Ying Bokong bersembunyi di tepi reruntuhan dan menggigil. Baru saja, Lei Yuner kehilangan kendali atas bola petir di tangannya. Jika Longchen tidak membantunya memblokirnya, dia akan hancur berkeping-keping. Semua sudah dikatakan, santai saja. Longchen memandang Lei Yuner dengan wajah ngeri, dan sedikit terdiam. Longchen mengajari Lei Yuner cara mengendalikan Lei Guang untuk menghancurkan dunia. Lei Yuner mengandalkan bakat garis keturunannya dan berpikir bahwa dia dapat mengendalikannya sepenuhnya, tetapi dia secara tidak sengaja meledakkan ruang pelatihan. Jika bukan karena ruang latihan dan restu dari formasi, pecahan bangunan ini akan terbang keluar dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Oke, mari kita kehilangan uang kali ini. Longchen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, ruang pelatihan ini disewa, tetapi dihancurkan oleh Lei Yuner, dan diperkirakan dia akan kehilangan banyak uang. Lei Yuner tidak peduli kehilangan uang. Dia melihat tangannya dan masih belum pulih dari keterkejutannya. Sungguh pukulan yang mengerikan. Itu hanya menggunakan kurang dari sepersepuluh dari kekuatanku barusan, dan kekuatan penghancurnya sudah sebanding dengan jurus paling kuat dari keluarga Lei Falcon kita. Lei Yuner terkejut lagi, Selamat autentik. Jangan terlalu sibuk dengan kejutan. Anda tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dengan kendali Anda saat ini, kekuatan Anda mencapai 50%, dan Anda akan terluka parah jika mengirimkan pukulan. Jika Anda melebihi 60%, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Anda masih belajar bagaimana mengendalikan dengan ketenangan pikiran. Kekuatan yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada artinya. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Lei Yuner adalah monster, kekuatan jiwanya tidak kuat. Teknik guntur yang dia kendalikan semuanya terkait dengan darah. Trik yang diajarkan Long Chen padanya tidak ada hubungannya dengan sihir darahnya. Meskipun dia akrab dengan kekuatan guntur dan menggunakan kekuatan sumbernya, masih sulit untuk mengendalikan guntur yang menghancurkan dunia. Benar saja, seseorang segera datang. Di ruang pelatihan ini, Lei Yuner kehilangan 200 kristal raja abadi. Ini masih di hadapan keluarga Lei Falcon. Kalau tidak, akan ada lebih banyak, dan mereka hanya akan membebankan satu biaya. Titik. Kemudian Lei Yuner menyewa ruang latihan lain. Kali ini, Ying Bokong berinisiatif untuk tetap berada di luar pintu, dengan sopan mengatakan bahwa dia takut mempengaruhi Lei Yuner. Tidak ada gunanya meledak. Kali ini, Lei Yuner jauh lebih berhati-hati, tetapi kekuatan jiwa Lei Yuner masih terlalu lemah. Bahkan jika dia tahu bagaimana mengendalikannya, dia masih berada di dalam jurang, berjalan di atas es yang tipis. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan kendali. Ada dua kali dia hampir melakukan kesalahan yang sama dan diselamatkan oleh Long Chen. Lei Yuner sangat antusias dan bersemangat, tetapi kegagalan yang terus-menerus membuatnya sedikit putus asa. Trik ini terlalu sulit, jadi trik yang menakutkan, tapi dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan menangis. Long Chen meyakinkan Lei Yuner untuk tidak khawatir, dan langsung mengarang dua pot ramuan untuk meningkatkan jiwa Lei Yuner. Ketika Lei Yuner melihat pil kelas atas, dia tertegun. Dia benar-benar tahu ramuan itu. Tingkat. Dia tidak tahu bahwa dua ramuan pil obat baru saja dibuat oleh Long Chen untuk Huolinger dan Yao Yue Furness, karena Yao Yue Furness membuat Yao Dan, dan Long Chen memiliki langkah cerdas. Yao Dan, apakah lebih cocok untuk dimakan monster? Jadi, ketika Long Chen menyerahkan harta kelas atas ini kepada Lei Yuner, Lei Yuner sangat tersentuh sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia hanya tahu bahwa semakin tinggi kualitas pilnya, semakin mahal harganya. Dia berpikir bahwa pil berharga ini pasti sangat berharga, tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun ini adalah pil berharga, karena terlalu umum, 10 pil tidak dapat dijual. Kristal Raja Peri Monster tidak dapat membuat pil, dan istana pil suci juga melarang pil apapun mengalir ke wilayah bintang Tiandu. Oleh karena itu, harga pil di sini sangat tinggi. Long Chen tidak repot-repot menjelaskan. Setelah Lei Yuner mengambil satu, kekuatan spiritualnya jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan meningkat hampir 30% dalam sekejap. Hati Long Chen gelap, tampaknya pil iblis itu benar-benar iblis kecil, dan promosi binatang iblis jelas lebih kuat daripada ras manusia, tetapi beban besar pada tubuh, mungkin hanya tubuh binatang iblis yang bisa melawan. Anda harus tahu bahwa pil iblis yang disempurnakan oleh Long Chen pada dasarnya untuk digunakan sendiri, karena obatnya terlalu menakutkan, dan sombong, tanpa penyangga, tubuh orang biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dan setelah Lei Yuner meminumnya, tidak ada rasa tidak nyaman, efek obatnya stabil, dan penyerapannya sangat baik. Mungkin karena Lei Yuner tidak pernah meminum obat jiwa semacam ini, dan setelah meminum 10 pil berturut-turut, efek obatnya pada dasarnya tidak berkurang. Setelah tanggal 10, efeknya mulai berkurang, dan sama sekali tidak efektif sampai tanggal 16. Setelah perbaikan pil obat ini, kekuatan jiwa Lei Yuner telah meningkat beberapa kali, dan Long Chen menggunakan pil obat untuk memperluas ruang jiwanya. Dengan usahanya yang terus-menerus, masih banyak ruang untuk perbaikan. Titik. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, Lei Yuner akhirnya bisa menangkap cahaya guntur yang menghancurkan dunia. Dia dapat mengekstraksi 50% kekuatan guntur dalam sekejap dan memadatkan bola petir yang menghancurkan dunia. Bahkan dia sendiri untuk trik ini merasa takut. Kekuatan supernatural paling kuat dari klan Thunder Falcon mereka hanya dapat mengekstraksi sepersepuluh dari kekuatan mereka untuk melancarkan satu serangan. Pukulan itu sudah menjadi jurus pamungkas yang menakutkan yang membuat monster yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Kekuatan trik baru yang dipelajari dari Long Chen ini telah melampaui imajinasi Lei Yuner, dan dia akhirnya memiliki trik uniknya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak. Long Chen memberitahu Lei Yuner bahwa karena kekuatan jiwa, 50% dari kekuatannya sudah menjadi batasnya. Lei Yuner mempelajari trik ini dan sangat berterima kasih kepada Long Chen. Dia baru saja mengajari Long Chen beberapa teknik tubuh, tetapi Long Chen mengajarinya trik yang sangat menakutkan. Ajari Long Chen beberapa teknik serangan guntur lainnya. Tapi itu ditolak oleh Long Chen. Yang paling dihargai Long Chen adalah kecepatan menakutkan Lei Yuner. Teknik guntur lainnya tidak ada artinya baginya. Karena kekuatan gunturnya berasal dari Lei Linger, kekuatannya tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Selama dia mendapat bantuan dari teknik tubuhnya dan teknik pengetahuan untuk menghancurkan dunia, itu sudah cukup. Titik. Lagi pula, dia masih memiliki teratai api pemadam dunia, serta tubuh pertarungan darah naga, tubuh pertarungan sembilan bintang, sembilan bentuk keitian, del. Kekuatan adalah tema utamanya, dia harus belajar untuk berspesialisasi gelombang dan jangan serakah banyak. Ketika Lei Yuner dengan sabar belajar mengendalikan, Lei Linger telah sepenuhnya mengintegrasikan teknik tubuh Lei Yuner, jiwa Lei Linger dan Long Chen terhubung, dan integrasinya setara dengan fusi Long Chen konsolidasi. Ketika Long Chen berada di ruang pelatihan, bola balik, dia bergegas ke guntur dan hantu ribuan sosok. Kecepatannya tidak lebih buruk dari Lei Yuner. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Chen mengendalikan kecepatan yang begitu mengerikan. Di masa depan, bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, dia masih bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah trik yang menyelamatkan jiwa. Tiga hari kemudian, Long Chen dan Lei Yuner meninggalkan Beacukai, dan plat identitas Long Chen menyala lagi, tidak hanya plat identitas Long Chen, tetapi juga plat nama Lei Yuner dan Ying Ba Kong. Negeri dongeng para dewa akan segera dibuka, dan kita akan mulai berkumpul. Kami akan pergi ke sana. Lei Yuner berkata dengan penuh semangat, dan Long Chen juga bersemangat. Ketika Lao Su dipromosikan menjadi Divine Sovereign, dengan keterampilan gerak keluarga Lei Falcon, bahkan jika dia adalah realm king yang kuat, Lao Su tidak akan takut. Tapi saat Long Chen sedang bersemangat, serangkaian angka yang tertera di kartu identitasnya membuat wajahnya menjadi jelek sesaat. Bab 3414, sayang sekali. Rp70.000, Long Chen melihat angka-angka di atas, wajahnya tenggelam. God Sovereign Wonderland akan segera dibuka, dan nomor di papan namanya juga keluar, yaitu dia harus membayar Rp70.000 Immortal King Crystal untuk masuk ke God Sovereign Wonderland, dan tiket ini terlalu mahal. Itu bahkan beberapa kali lebih banyak dari uang yang dia habiskan untuk membangun kembali Akademi Ketujuh. Ini jelas ditujukan padanya dengan sengaja dan tidak ingin dia berpartisipasi di negeri dongeng para dewa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Bahkan Lei Yuner terkejut. Bukankah level tertinggi atau Rp10.000? Mungkinkah mereka dikenai biaya sesuai dengan tujuh batasan? Yingbo berpikir sejenak, dan tidak bisa menahan tangis. Lei Yuner tiba-tiba menyadari bahwa standar tertinggi dari pintu ujian adalah 10.000 kristal raja abadi, karena kekuatan yang sama seseorang di empat kutub mencapai ekstrim, dia akan membebankan biaya kristal raja abadi, karena orang seperti itu dapat memasuki Divine Sovereign Wonderland. Keuntungan yang didapat juga paling besar, dan konsumsi para dewa dan negeri dongeng juga lebih besar, sehingga secara alami air pasang naik. Namun, tidak peduli seberapa kuat empat kekuatan itu, pembangkit tenaga dari alam empat tiang masih hanya mengisi satu item pada akhirnya, dan Long Chen ingin menagi tujuh item, yang sedikit menipu. Mereka dengan jelas menyatakan sebelumnya bahwa tidak mungkin Long Chen menjadi rekan praktisi dari tujuh kekuatan. Mungkin itu adalah teknik latihan, atau harta di tubuhnya mengganggu pintu ujian, dan hasil akhirnya menunggu untuk didiskusikan. Saat ini, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali, dan tujuh puluh ribu Immortal King Crystal langsung dibebankan, dan hasilnya diumumkan ketika God Sovereign Wonderland akan dibuka, yang akan menelan korban jiwa. Kuil-pil suci semakin mendominasi. Ini pasti disengaja. Lei Yuner sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lei Yuner dan Long Chen dan Ying Bokong bergegas ke tempat pertemuan. Itu sudah penuh sesak dengan orang, dan tidak mungkin melihat ujungnya. Yo, putri dari keluarga Lei Falcon terlihat sangat malu, ada apa? Apakah tiba-tiba kekurangan uang? Long Chen dan yang lainnya baru saja tiba, dan seseorang menyapa mereka, Yin dan yang anehnya. Orang itu tidak lain adalah bayangan klan burung hantu air, dan dia memiliki senyum Sadenfrude di wajahnya. Kalian bajingan, ternyata kalian yang melakukannya. Lei Yuner sangat marah, dan Huying mengetahuinya sejak lama, yang berarti masalah ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Terus. Klan Tupai Air Kami, klan Idola Raksasa, klan Banteng Tanduk Emas, klan Skala Warna Mata Biru, dan bangsawan lainnya bersama-sama meminta Aul Lapil Suci untuk melakukan ini. Kualifikasi apa yang dimiliki ras manusia yang rendah hati untuk menikmati perlakuan dari monster-monster? Dia harus membayar harga yang lebih tinggi. Ying Ying memandang Long Chen, matanya penuh cibiran, dan wanita tua yang melakukannya, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu menungguku. Lei Yuner mengertakan gigi karena marah, berharap dia akan membunuh Huying sekarang. Apa yang bisa saya lakukan jika saya menunggu? Apakah kamu berani menggigitku? Huying mencibir. Kamu benar-benar bodoh? Tahukah kamu, apa yang akan kamu berikan kepadamu jika kamu menargetkanku seperti ini? Long Chen memandang Yu Ying dengan wajah bangga, wajahnya muram, dan amarahnya mulai meningkat. Itu akan membuatku bahagia, aku akan sangat senang melihatmu marah, hahaha. Huying tertawa tak terkendali. Saya sangat senang, bukankah Anda Lei Falcons menyukai pria ini? Anda harus bisa memikirkan cara. Pada saat ini, pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol yang tinggi dan seperti raksasa berjalan mendekat, dan dia juga mencibir di wajahnya. Yang mulia, Putri Agung, God Sovereign Wonderland akan dibuka sekarang, dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam God Sovereign Wonderland telah pergi. Hei, sekarang, jika Anda ingin dia berpartisipasi di negeri dongeng para dewa, Anda harus menemukan cara untuk mengumpulkan uang sendiri. Hahaha, 70 ribu kristal raja abadi bukanlah jumlah yang kecil, mengapa Anda tidak datang dan memohon kepada saya, bagaimana kalau saya meminjamkan Anda 100 kristal raja abadi? Seorang pria dengan bintik hitam di seluruh wajahnya, mata hijau, dan wajah murung, tertawa. Suara orang ini sangat dingin, seperti nafas di tubuhnya, membuat orang merasa sangat tidak nyaman, sepertinya darah di tubuhnya dingin, dan jiwanya juga dingin. Orang ini adalah klan Chailin bermata biru di mulut Huying, klan Chailin bermata biru, bukan klan naga, atau klan piton, tetapi klan ular yang membumi. Mereka memiliki keganasan dan kehati-hatian ular, dan mereka juga memiliki tradisi yang panjang. Meski tidak setenar Thunder Falcons, mereka juga merupakan ras yang sangat menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa klan Chailin bermata biru adalah salah satu kekuatan terdepan di klan seratus timbangan, dan itu adalah musuh bebu yutan klan burung. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik klan Chailin bermata biru tidak akan menghadapi Leuner. Memiliki kebaikan apapun. Leuner melirik jam pasir besar di kejauhan, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Oke, apakah kalian akan bersatu melawan Thunder Falcons ku? Apakah anda pikir Thunder Falcons kami akan takut pada anda? Tidak, 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 kami tidak menargetkan keluarga Thunder Falcons yang hebat, kami hanya menargetkan ras manusia yang rendah hati. Dear Princes, tolong jangan sembarangan memakai topi, lagi pula ini akan mempengaruhi keharmonisan klan monster. Kami hanya menargetkan anak ini. Kami tidak ingin anda menyanyiakan hidup anda untuk umat manusia yang rendah hati ini. Seorang pria kuat monster, sedikit tersenyum, dan senyum itu penuh dengan kemunafikan. Orang-orang ini, ras manusia yang rendah hati, membuat hati Longchen bangkit, dan niat membunuh yang dingin memenuhi hatinya. Huff, sekelompok bajingan, apa menurutmu kamu bisa mencekikku seperti ini? Kamu menungguku. Lei Yuner menjadi murung dan berkata kepada Longchen, jangan pindah ke sini, aku akan mencari seseorang untuk meminjam. Mencari seseorang untuk dipinjam. Putri dari klan Lei Falcon yang agung sebenarnya memiliki keberanian untuk meminjam uang dari orang lain. Hahaha, kita harus melihatnya baik-baik. Hu Ying mencibir. Coba saya lihat, siapa yang begitu kaya dan berani meminjamkannya kepada keluarga Lei Falcon. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut berkata dengan dingin. Dia sengaja meninggikan suaranya. Jelas, ini untuk semua orang yang hadir. Mendengarkan. Itu berarti, siapapun yang berani meminjamkan uang kepada Lei Yuner akan melawan pangeran kedelapan dari klan idola mamut, serta klan Sui Wu, klan Cailin bermata biru, dan banteng emas. Tuan, saya akan meminjamnya juga. Saya masih punya banyak teman baik secara pribadi. Ying Bokong juga sangat menarik saat ini, dan juga habis. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan wajah muram. Jelas, dia tidak hanya gagal meminjam uang, tetapi dia mungkin diejek oleh orang lain. Long Chen menepuk bahu Ying Bokong gelombang untuk mengungkapkan penghiburannya. Dia merasa Ying Bokong tidak buruk. Dia berani meminjamkan uang kepadanya di depan begitu banyak orang, menandakan bahwa dia ingin membantu Long Chen, nyawanya hilang. Setelah Long Chen menyiapkan negeri dongeng para dewa, dia akan mengiriminya beberapa tanaman obat untuk membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya. Di bawah tatapan mengejek dari Pangeran Kedelapan dan yang lainnya dari klan Idola Mamot, Long Chen menunggu selama tiga jam, dan ketika jam pasir hampir habis, Lei Yuner kembali. Untungnya, saya tidak menghabiskan uang saya sendiri, dan akhirnya saya mengumpulkan cukup banyak. Lei Yuner berlari kembali, bersemangat dan otentik. Melihat dahi Lei Yuner, sudah ada keringat. Long Chen tahu bahwa dia sedang terburu-buru. Long Chen mengangguk. Dia mengambil perasaan ini di dalam hatinya. Apa gunanya mengumpulkan cukup? Memasuki negeri dongeng para dewa, dia akan mati di tanganku, dan uangmu akan terbuang percuma. Pria dari keluarga Chailin bermata biru berkata dengan murung. Long Chen melirik pria itu dan berkata kepada Lei Yuner, aku akan memberimu sabuk kulit ular, berwarna. Pria dari klan Chailin bermata biru itu tersenyum muram. Saat dia hendak berbicara, bel yang keras berbunyi, dan orang-orang di alun-alun terdiam sesaat. Bab 3415, di mana saja. Saat bel berbunyi, pangeran kedelapan dari klan idola raksasa dan yang lainnya buru-buru kembali ke posisi mereka untuk berbaris. Lei Yuner menyerahkan cincin luar angkasa kepada Long Chen, kebetulan ada 70 ribu kristal raja abadi, Anda memiliki tempat untuk mengantri, pergi dan serahkan uang dan aktifkan plat identitas. Long Chen mengambil cincin luar angkasa. Dia tahu bahwa Lei Yuner pasti menemui banyak kesulitan jika dia bisa meminjamnya begitu lama, dan dia bahkan mungkin diejek. Meskipun saya sudah lama tidak berhubungan dengan Lei Yuner, saya masih mengenal karakter Lei Yuner dengan sangat baik. Seseorang yang tidak tahan dengan keluhan sedikitpun, menundukkan kepalanya yang mulia untuknya. Baginya, terlalu sulit. Pergilah, jangan marah. Saat kita memasuki negeri dongeng para dewa, kita akan memasuki inti alam dan merampas keberuntungan mereka. Lei Yuner melihat bahwa wajah Long Chen tidak terlalu tampan, dan tersenyum dan terhibur. Sebelumnya, Lei Yuner mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Long Chen untuk bergegas ke inti dunia. Sekarang, melihat begitu banyak orang bersatu, mereka semua harus sampai ke intinya, jadi siapa yang bisa melihat kapan Suk lebih banyak. Long Chen mengangguk, mengambil cincin luar angkasa, dan datang ke saluran antrian eksklusif. Saluran ini disiapkan khusus untuk pembangkit tenaga listrik domen luar, karena Long Chen datang terlambat dan berada di belakang antrian. Apakah kamu melihat, orang ini adalah orang yang disukai klan Lei Falcon? ceseorang yang menjual darah umat manusia untuk menyenangkan klan binatang buas benar-benar malu dengan umat manusia. Itu benar, melihat kebajikannya dan berpura-pura menjadi dingin, itu benar-benar menjijikan. Long Chen sedang berbaris, dan ada banyak ras manusia di kejauhan, menunjuk ke arah Long Chen, meskipun mereka memarahil Long Chen, tetapi mata mereka penuh kecemburuan, karena mereka tidak memiliki syarat untuk menikah dengan monster. Bukankah bagus untuk hidup dengan baik? Kenapa kamu suka mati? Saya tidak ingin membunuh, mengapa Anda harus memaksa saya? Long Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sebagai klan yang sama, orang-orang ini tidak memiliki keintiman dengannya, beberapa hanya cemburu dan bermusuhan, seolah-olah tanpa Long Chen, Lei Yunir akan memilih mereka, penampilan jelek itu menjijikan. Bahkan Long Chen merasa bahwa keluarga monster-monster lebih mudah bergaul, dan karakter keluarga monster-monster itu sederhana dan jelas, kasar dan langsung. Berbeda dengan ras manusia, mereka jelas iri dan cemburu, tetapi mereka harus mengenakan mantel yang indah, dan kemudian berdiri di atas moralitas yang tinggi untuk mengkritik orang lain, jelas terdistorsi di dalam dan tegak di luar. Ibarat daun arah seukuran telapak tangan, bisa menutupi keburukan mereka. Melihat ekspresi jijik dan jijik mereka, Long Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa jam, akhirnya giliran Long Chen. Long Chen menyerahkan papan nama identitas. Orang yang menangani papan nama itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia setengah langkah. Dia mengambil papan nama dan cincin luar angkasa dan menatap Long Chen dari atas ke bawah untuk waktu yang lama. Dingin dan asli. Aku dengar kamu mengerti alkimia. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Mata Long Chen sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin. Dia tidak bisa memikirkan orang-orang di Aula Pil Suci, tetapi dia juga mencari kesalahannya yang membuat hati Long Chen gelisah. Pembangkit tenaga tingkat Raja Dunia setengah langkah mencibir, nak, nada bicaramu sangat agresif. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan memeluk paha klan Leifalkon. Long Chen juga tersenyum, mendekati lelaki tua itu sedikit dan berkata, sepertinya kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, ini adalah Aula Pil Suci mu. Peraturan bisa diubah sesuka hati. Tidak peduli seberapa kuat Master Long ketiga saya, saya tidak sombong seperti Anda, bukan? Petik 2 Orang Tua Raja Dunia setengah langkah mendengarkan kata-kata Long Chen, tetapi menganggup dan berkata, karena kamu mengetahuinya, kamu harus ingat di mana ini, dan siapapun yang mengatakannya di sini baik-baik saja, yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah, jika tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Berbicara, letakkan sepotong rune emas di belakang papan nama Long Chen, dan lemparkan papan nama itu ke Long Chen. Pop! Long Chen mengambil papan nama di tangannya dan memandang Raja Dunia setengah langkah dengan ekspresi jijik, Long Chen tersenyum. Hei, aku orang yang tidak mudah membuat masalah. Jika saya menyebabkan masalah, itu bukan masalah, itu kecelakaan. Anda. Wajah Raja Dunia setengah langkah tiba-tiba tenggelam, dan Long Chen telah pergi, meninggalkan bagian belakang kepalanya, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan pantatnya dengan punggung menghadapnya. Meskipun pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah tidak tahu apa arti gerakan berdarah itu, itu tidak diharapkan menjadi salam yang baik. Apa yang kamu tunggu? Mengapa Anda tidak segera datang? Apakah Anda ingin menunggu Lao Su mengambilnya di tangan Anda? Wajah lelaki tua itu suram, dan lelaki di belakang Long Chen tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Melihat ini, dia menaruh perut api padanya. Long Chen mendapat tempat untuk memasuki negeri dongeng para dewa, dan dia berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang kembali dan pada saat yang sama mengembalikan bantuan Lei Yuner. Long Chen meminta Huolinger dan Yao Yue Furness untuk terus memurnikan thunder spirit blood soul pill di ruang yang kacau. Namun, Long Chen merasa bahwa blood soul pill milik Lei Ling tidak cukup untuk membalas kebaikan Lei Yuner, jadi dia berpikir tentang bagaimana memberinya lebih banyak manfaat, agar tidak merasa gelisah setelah pergi. Long Chen baru saja berjalan melewati lorong, dan segera Lei Yuner menemukannya, Ying Bokong mengikuti di belakang Lei Yuner, ketiganya berjalan melalui lorong yang panjang, dan sebuah kotak besar muncul di depan. Ada ratusan juta orang di alun-alun. Di depan alun-alun ada tirai tipis tak berujung. Melalui tirai tipis, Anda bisa melihat dunia yang sunyi. Itu adalah daerah perbukitan yang tandus, tetapi dunia yang sunyi ini memberi orang rasa vitalitas. Itu adalah negeri ajaib Divine Soverein. Ini adalah tanah harta karun canggih yang dibangun dengan mengumpulkan seluruh bidang bintang tiandu, dan dirancang khusus untuk pembangkit tenaga listrik alam empat kutub untuk melampaui bencana. Hukum di sini lengkap, dan energi spiritualnya cukup. Malapetaka dipengaruhi oleh inti alam, dan menjadi lebih lembut. Ketika orang melewati Malapetaka, mereka dapat dengan aman menyerap kekuatan guntur. Dikatakan bahwa ini adalah Holy Pill Hall, sebuah dunia yang dibuka oleh kekuatan Dewa Brahma. Itu adalah sejenis kekuatan ilahi tertinggi, terlepas dari surga gelombang dan kali ini dikatakan bahwa alam para dewa dan negeri dongeng inti terhubung ke inti dari seluruh wilayah bintang Tianluo. Jika Anda maju di inti batas, Anda akan dikenali oleh seluruh wilayah bintang Tianluo. Lei Yuner melihat dunia di dalam tirai tipis, sedikit bersemangat. Karena itu, ras yang kuat seperti Thunder Falcons, Mammoth, dan Water Owls, yang selalu maju menggantikan warisan mereka, semuanya tertarik sekaligus. Terlihat betapa menariknya inti dari medan bintang ini. Inti bintang. Jantung Longchen berdetak kencang. Bukankah benua Tianwu juga merupakan inti dari wilayah bintang? Mungkinkah inti dari wilayah bintang Tianluo sama dengan inti dari benua Tianwu? Om! Pada saat ini, di depan tirai cahaya, platform tinggi perlahan naik, dan delapan pembangkit tenaga Rilem King setengah langkah muncul. Mereka berdiri di sekitar platform tinggi, memegang senjata dewa, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Longchen terkejut, apa yang terjadi? Setelah delapan orang itu berdiri diam, sebuah tiang kayu salib dinaikkan di tengah platform tinggi. Di tiang kayu, seseorang diikat dengan rantai setebal lengan. Ketika dia melihat orang itu, jantung Longchen berdebar kencang, dan dia langsung penuh darah. Bakar itu. Keturunan sembilan bintang. Bab 3416, penerus sembilan bintang. Ria kuat yang dipakukan pada tiang kayu salib dan memiliki rantai di sekujur tubuhnya baru saja muncul, dan enam bintang di tubuh Longchen bergetar secara otomatis, dan dia merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan. Ria itu tingginya sembilan kaki, dengan rambut panjang dan selendang. Dia dipaku ke tiang kayu dengan ratusan paku baja di sekujur tubuhnya. Pada masing-masing paku baja, Rune tertutup rapat, memancarkan paksaan yang kuat. Selain paku baja, ada juga borgol dan belenggu. Selain borgol dan belenggu, belasan rantai setebal lengan terikat kuat di sekujur tubuh. Dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan dagingnya keluar, tetapi tidak ada darah yang keluar. Darahnya telah terkuras, dan dia hampir menjadi mayat. Tapi begitu dia muncul, banyak orang berseru. Napasnya terlalu menakutkan. Dia adalah orang yang kuat di Define Sovereign Realm, tetapi tekanan padanya hampir setara dengan Raja Dunia Nyata. Dan orang ini memiliki aura pembunuh yang sangat kuat, seperti iblis pencari kehidupan dari neraka. Ketika orang melihatnya, mereka tidak dapat menahan jiwa mereka untuk gemetar. Tubuh yang mengerikan, darah terkuras, dan dia masih bisa melakukan paksaan seperti itu. Siapa dia? Apa yang ingin dilakukan kuil-pil suci? Lei Yuner menatap pria itu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Warna para dewa, pembukaan negeri dongeng para dewa kali ini, nampaknya berbeda dari sebelumnya. Klik. Pria itu tiba-tiba bergerak, dia mengangkat kepalanya, rantai di tubuhnya tiba-tiba mengencang, dan pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, wajah mereka penuh ketakutan. Bahkan jika dia diikat, itu masih menakutkan. Pria itu mengangkat kepalanya, dan orang-orang melihat bahwa pria ini tidak terlalu tua, dengan alis tebal dan mata besar, dan janggut di wajahnya, meskipun matanya sudah kehilangan kilau, tetapi masih memberikan perasaan mendominasi. Mata pria itu melirik orang-orang di sekitarnya, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. KKKK Rantai di tubuhnya mulai mengencang perlahan, dan kekuatan yang kuat sepertinya menariknya, menyebabkan dia menundukkan kepalanya. Dia sepertinya ingin melawan, tapi dia tidak bisa melawan, dan pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya. Luar biasa, saya bisa melihat keturunan bintang sembilan yang masih hidup dalam hidup saya. Saya tidak menyesal atas kematian bayan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Longchen. Penerus bintang sembilan mentransmisikan suaranya kepadanya, dan itu bukan transmisi jiwa, tetapi melalui media Feng Fuxing. Suara ini hanya bisa didengar di antara penerus bintang sembilan. Aku tidak akan membiarkanmu mati, aku janji. Longchen mengepalkan tinjunya, dan dia juga keturunan sembilan bintang. Dia tidak akan pernah membiarkan dia mati di depannya, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia harus bertarung. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Mereka telah menguras darah saya dan menghancurkan bintang zik saya. Umurku tidak lama lagi. Joy tampaknya tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Sepertinya dia melihat kegembiraan Longchen, sehingga dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Pasti ada jalan. Jantung Longchen berdetak kencang, dan tentu saja, setelah dia memasuki Divine Sovereign Realm, dia memadatkan bintang ketujuh zik. Tetapi bintang zik runtuh, dan Longchen tidak tahu apakah ada ancaman yang mengancam nyawanya, tetapi bahkan jika dia diselamatkan, saya khawatir dia tidak lagi dapat berlatih. Kamu tidak perlu menghiburku, sebagai keturunan besar dari sembilan bintang, aku sudah tahu bahwa hari seperti itu akan datang. Hanya saja aku membencinya. Sebagai keturunan sembilan bintang, saya tidak memberikan kontribusi apapun pada garis keturunan sembilan bintang. Aku baru saja mati seperti ini. Aku sangat tidak mau. Saudaraku, saya telah melihat beberapa keturunan sembilan bintang, sayangnya, mereka semua mati, yang bisa saya lakukan hanyalah membalaskan dendam mereka, Anda adalah satu-satunya keturunan sembilan bintang yang masih hidup yang pernah saya lihat. Dan di dalam dirimu, aku merasakan nafas yang berbeda dari semua keturunan bintang sembilan kami, kamu mungkin merupakan angka ganjil di antara keturunan bintang sembilan. Mungkin karena ini, Anda dapat bersembunyi dan tidak ditemukan. Yang bagus, jangan mengekspos diri Anda, bekerja keras untuk tumbuh dewasa, dan selesaikan misi terakhir dari garis keturunan bintang sembilan kami. Suara keturunan bintang sembilan itu penuh dengan kegembiraan dan harapan. Ada beberapa kata, aku akan meninggalkannya untuk nanti, aku akan mengambil tindakan, dan sebelum pembangkit tenaga raja yang sebenarnya tiba, aku memiliki keyakinan penuh untuk menyelamatkanmu. Long Chen sudah mulai mengumpulkan energi secara diam-diam. Bodoh, sebagai keturunan sembilan bintang, apakah kamu tidak mengerti aku? Suara keturunan bintang sembilan berubah menjadi raungan marah, bintang ketujuh saya telah rusak, saya telah menjadi lumpuh, menurut Anda apakah saya masih memiliki wajah untuk hidup di dunia? Apakah saya akan melibatkan keturunan bintang sembilan lainnya karena takut mati? Tahukah Anda betapa beruntungnya Anda bisa menyembunyikan identitas Anda? Jika Anda terungkap karena menyelamatkan saya, bahkan jika saya mati sepuluh ribu kali, apakah saya dapat menghapus dosa-dosa saya? Petik 2. Keturunan sembilan bintang diikat kerak dan gemetaran di mana-mana. Jelas, dia sangat marah saat ini. Kemarahannya karena Long Chen bersih keras menyelamatkannya. Jangan bilang, biarkan aku melihatmu mati seperti ini. Mereka menarikmu keluar hanya untuk berdiri. Long Chen berkata dengan marah, melihat dia dibunuh, bagaimana dia bisa melakukannya? Tahukah Anda bahwa keturunan sembilan bintang tersebar di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan di bawah pengawasan Brahma Agung, berapa banyak orang yang dapat tumbuh? Tahukah Anda berapa banyak perkelahian yang kejam, berapa kali penghinaan dan penghinaan yang saya alami hari ini? Saya pernah menyaksikan tanpa daya ketika keturunan sembilan bintang lainnya dikepung dan tidak dapat membantu. Karena saya bisa menanggungnya, mengapa Anda tidak bisa? Bagaimana jika Anda menyelamatkan saya? Untuk menyelamatkan orang cacat, tempatkan dirimu. Tujuanmu bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk membunuh bajingan Brahma itu, mengerti. Keturunan bintang sembilan itu meraung. Long Chen mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu menentukan, tetapi saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kak, aku bisa mengerti perasaanmu, karena aku pernah mengalaminya sebelumnya, tapi kamu harus ingat, jangan gunakan hal yang berguna untuk melakukan hal yang tidak berguna. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka setelah saya mati, balas dendam saya, bunuh Brahma, dan bunuh semua anteknya. Keturunan bintang sembilan itu tiba-tiba melunakkan nadanya. Berjanjilah gelombang jangan menembak, jika kamu menembak, kamu akan mengenai perangkap mereka. Saya tidak pernah bertanya kepada siapapun dalam hidup saya, ini adalah yang pertama dan terakhir dalam hidup saya, dan saya harap Anda akan berjanji kepada saya. Petik 2 Long Chen dalam keadaan kacau untuk sementara waktu, dan keturunan Jiuxing memiliki kasih sayang khusus satu sama lain. Bahkan jika mereka bertemu untuk pertama kalinya, mereka memiliki semacam keintiman seperti saudara hidup dan mati. Biarkan Long Chen melihatnya mati, yang merupakan hal yang sangat menyiksa baginya. Oke, aku berjanji, aku akan membalaskan dendamu. Long Chen hanya bisa setuju pada akhirnya, hatinya penuh dengan kepahitan. Dia tahu bahwa keturunan bintang sembilan ini sombong, dan menyelamatkannya hanya akan membuatnya lebih sakit, dan dia ingin mempertahankan jejak martabatnya yang terakhir. Om. Pada saat ini, tiga sosok tua muncul di platform tinggi, dan seseorang berseru. Tuan Kuilpil Suci dan dua wakil tuan telah muncul. Bab 3417, Misi Sembilan Bintang dan Satu Vena. Tiga pembangkit tenaga raja kerajaan turun pada saat yang sama, dan tekanan pada penonton, terutama lelaki tua dengan rambut jarang dan janggut lebih tebal dari rambutnya, begitu menekan hingga sulit bernapas. Tiga pembangkit tenaga raja kerajaan muncul pada saat yang sama, dan mereka tidak dengan sengaja menekan paksaan mereka. Di bawah agitasi kekuatan ilahi, seluruh pemandangan menjadi lebih serius. Ketiga orang itu muncul, dan kerumunan menyebabkan keributan. Ada beberapa orang kuat yang mengenali identitas mereka bertiga, ketua Aula dan dua wakil ketua Aula dari Aula Pil Suci. Meski ketiganya jarang muncul, beberapa kekuatan yang terkait erat dengan kuil pil suci masih diketahui. Untuk kekuatan yang kuat seperti klan Thunder Falcon, klan burung hantu air, dan klan idola mamut, sebelum para murid pergi, mereka akan secara khusus memberitahu mereka, ketiga orang ini, jangan memprovokasi mereka. Karena memprovokasi orang lain, mungkin karena kekuatan mereka sendiri, bahkan kuil pil suci, mereka harus menyerah. Tetapi jika Anda menyinggung ketiga orang ini, saya khawatir Anda akan kehilangan muka. Oleh karena itu, para penatua yang kuat ini perlu memberitahu mereka siapa yang dapat tersinggung dan siapa yang tidak dapat tersinggung. Melihat ketiga Master Aula muncul, ini sendiri berarti keseriusan masalah ini, dan ada keheningan setelah keributan itu. Kepala Aula dari Aula Pil Suci melirik ke arah penonton dan tampaknya sangat puas dengan efeknya, tetapi ketika matanya menyapu Long Chen di samping Lei Yuner, dia sedikit terpana. Karena saat ini Lei Yuner bersandar di sisi Long Chen, memegang lengan Long Chen, terlihat sangat mesra, dan menatap Long Chen, entah kenapa, dan akhirnya merasa sedikit aneh. Tapi ada banyak hal yang harus diumumkan saat ini, dia tidak terlalu peduli, dan berkata dengan wajah serius. Kali ini God Sovereign Wonderland dibuka, dan Holy Pill Hall saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan acara besar. Seperti yang kita semua tahu, Divine Sovereign Wonderland ini diciptakan oleh Holy Pill Hall saya. Baru-baru ini, saya mempercayakan kekuatan surga Brahma untuk menginspirasi kekuatan inti domain bintang, menciptakan inti alam untuk negeri ajaib penguasa ilahi. Di dalam inti ini, tidak hanya orang dapat maju menuju kesempurnaan, tetapi juga dapat menyerap keberuntungan surga, terutama untuk monster, jika Anda maju ke sini, Anda akan menjadi kesayangan langit dan bumi di masa depan. Layaknya manusia, Anda bisa menikmati keunikan surga. Membelai Mendengarkan kata-kata Hallmaster dari Holy Pill Hall, pembangkit tenaga listrik dari Monster Beast klan jelas sangat bersemangat. Dukungan Surgawi Sekarang inti dari alam ini muncul, itu akan mengubah nasib monster. Terlebih lagi, begitu mereka dikenali oleh surga, darah mereka juga akan berubah. Perubahan ini kemungkinan akan diturunkan dalam bentuk rune darah. Oleh karena itu, semua kekuatan utama mengincar inti dari alam ini. Kepala Ola Kuilpil Suci melanjutkan, untuk ini, Kuilpil Suci saya telah mencurahkan upaya tanpa akhir dan menghabiskan sumber daya keuangan dan material yang tak ada habisnya. Tapi ini bukan apa-apa, kami hanyalah pelayan para dewa. Para dewa Brahma peduli pada semua makhluk dan percaya pada kesetaraan semua makhluk. Bahkan jika kita adalah ras manusia, kita harus mencari manfaat untuk ras lain. Surga adalah surga dari semua ras, dan ras manusia kita tidak boleh memonopoli manfaat surga. Dewa Brahma mengambil ciptaan langit dan bumi, mengambil keberuntungan besar dari langit dan bumi, dan mencari berkah untuk semua ras. Semuanya, mohon juga berdoa dengan tulus kepada Tuhan yang mulia pembakaran surga. Petik 2 Berbicara, kehampaan meraung, dan di atas sembilan langit, sebuah patung yang berdiri di atas tanah muncul, dan cahaya dewa patung itu mekar, dengan kekuatan dewa tertinggi, itu adalah patung Brahma. Begitu patung dewa Brahma keluar, semua orang di alun-alun segera memejamkan mata, menyatukan tangan, dan menggumamkan sesuatu, seolah-olah mereka sedang berdoa dengan tulus. Agar tidak terlihat oleh orang lain, Long Chen juga memejamkan mata dan menyatukan tangannya, tetapi dia berkata kepada keturunan bintang sembilan. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Selama kamu hidup dengan baik dan menyelesaikan misi yang seharusnya dimiliki oleh sembilan bintang kita, aku akan merasa nyaman bahkan jika aku mati sepuluh ribu kali. Sembilan bintang itu menghotbahkan firman. Misi apa? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat kamu membuka bintang ke sembilan, kamu akan mengerti. Keturunan bintang sembilan itu ragu-ragu sebelum berkata. Bisakah Anda membantu saya mendemonstrasikan latihan Anda? Teknik hegemoni sembilan bintang saya, karena saya mengacau, saya mungkin telah mengambil jalan memutar. Saya tidak yakin apakah saya bisa mempraktikannya sekarang, kata Long Chen. Bagaimana mungkin, keturunan bintang sembilan itu terkejut, jelas ketakutan. Long Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggambar pola heksagram untuk dilihatnya. Setelah dia melihatnya, dia menarik napas dalam-dalam. Tidak heran kamu tidak dapat ditemukan. Saat tubuh pertempuran bintang lima diaktifkan, Anda telah menyimpang dari rute. Keturunan bintang sembilan juga menunjukkan pola bintangnya sendiri. Empat bintang pertama sama untuk semua orang, tetapi setelah lima bintang, berbeda. Kelompoknya akan selalu mulai dari Feng Fu Star dan melingkari lingkaran standar. Ketika ketujuh bintangnya menyatu menjadi sebuah cincin, itu hampir cocok dengan cincin dewa di belakangnya. Pada saat itu, hati Long Chen tiba-tiba menjadi dingin, dia sepertinya tersesat, dan dia berlari terlalu jauh untuk kembali. Ketika saya mendengar Long Chen menceritakan kisah perubahan itu, keturunan bintang sembilan itu menghibur Long Chen dan berkata, kamu tidak perlu takut, meskipun kamu mengambil rute yang salah, nafasmu masih kuat, bahkan lebih kuat dari saat saya berada di alam ini, bahkan lebih kuat. Mungkin karena ini, Anda bisa lolos dari hidung sembilan pemburu ketenangan. Baik atau buruk, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas, Anda harus melanjutkan dengan tegas. Kami, keturunan sembilan bintang, telah dianggap sebagai mangsa selama ratusan juta tahun. Mungkin nasib ini akhirnya bisa dibalik untukmu. Mungkin, karena kami telah gagal selama ratusan juta tahun, anomali seperti Anda lahir. Saudaraku yang baik, saya sangat bahagia, Anda harus hidup dengan baik, bunuh dia dan jungkir balikkan dunia, dan balaskan dendam saudara-saudara yang telah mati dalam penghinaan selama ratusan juta tahun. Petik 2 Setelah berbicara, dia menjadi sedikit bersemangat. Dia sepertinya melihat jalan lain dan masa depan yang cerah. Semuanya, apakah kamu pernah tahu siapa terpidana mati di depanmu? Izinkan saya memberitahu Anda, mereka adalah yang paling jahat, berdarah dingin, dan penuh kebencian terhadap dunia di sembilan langit dan sepuluh bumi. Saat Longchen sedang berbicara dengan keturunan sembilan bintang, suara Master Aula dari Aula Pil Suci bergema di seluruh langit. Orang-orang berseru sebentar, nama keturunan sembilan bintang gelombang diketahui semua orang di sembilan hari dan sepuluh tempat. Dikabarkan bahwa mereka terlahir sebagai pejuang, sangat pemberani, dan mereka semua adalah eksistensi tak terkalahkan dari level yang sama. Saya hanya mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Sekarang melihat dia dan merasakan auranya yang menakutkan, semua orang tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama, mereka terkejut. Benar saja, tidak ada orang palsu di bawah reputasi. Tidak heran ada paksaan yang begitu menakutkan. Dia ternyata adalah keturunan legendaris dari sembilan bintang. Darahnya telah terkuras, tetapi dia masih memancarkan paksaan yang menakutkan. Jika dia mekar penuh, saya khawatir itu akan menjadi lebih menakjubkan. Yuner melihat keturunan sembilan bintang dan terkejut. Identitas keturunan sembilan bintang, satu batu mengaduk seribu gelombang dan membuat semua orang tercengang. Mereka terlalu misterius dan terlalu menakutkan. Master Aula dari Aula Pil Suci menunjuk ke arah keturunan sembilan bintang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan dingin, tahukah Anda bahwa orang ini jelas-jelas adalah ras manusia, mengapa tubuh fisiknya begitu menakutkan. Tanda tanya petik 2. Mendengar ini, kemarahan Long Chen meningkat. Dia sudah menebak apa yang akan dikatakan oleh Hall Master dari Holy Pill Temple selanjutnya. Chapter 3418, Kamu Kentut Suara Master Aula dari Aula Pil Suci bergema di antara langit dan bumi, karena keturunan sembilan bintang adalah sampah di sembilan langit dan sepuluh bumi. Mereka adalah jenis pemanen surga yang berbeda, mereka bergantung pada pembantaian dan kultivasi. Merebut kekuasaan satu sama lain. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan fisik yang mengerikan adalah karena dia telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya dan merebut kekuatan monstermu untuk memperkuat dirinya sendiri. Mereka unik dalam latihan mereka. Mereka menggunakan praktik merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri untuk merugikan makhluk hidup. Tubuh kuat mereka ditumpuk dengan mayat monster yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa dia jelas merupakan ras manusia yang lemah tetapi memiliki kekuatan darah yang mengerikan. Suara master aula kuil pil suci dengan jiwa yang kuat dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan tampaknya tidak adil bagi monster hampir meledakan paru-paru longchen dan longchen tidak tahan lagi. Teriak persetan denganmu awalnya kepala kuil pil suci penuh dengan busa berapi-api dan bermain sesuka hatinya sementara pusat kekuatan monster di bawah terkejut dan marah dan ketika mereka secara bertahap terinfeksi oleh emosinya kata longchen bahasa kotor mengejutkan semua orang. Bahkan Lei Yuner terkejut itu adalah penguasa kuil pil suci dan longchen berani memarahinya bukankah dia mati. Jika kamu mengungkapkan identitasmu karena ini aku tidak akan memaafkanmu karena menjadi hantu. Setelah longchen dimarahi deru penerus bintang 9 bergema di benak longchen. Dia baru saja menyuruh longchen menanggung penghinaan dan menanggung beban tetapi saat ini tidak baik longchen langsung memarahi dia akan menjadi gila. Omelan longchen seluruh dunia sunyi senyap mata semua orang menatap longchen sejenak pembangkit tenaga listrik dari aula pil suci menatap longchen wajahnya suram dan niat membunuh sangat menakjubkan. Apa katamu? Master aula dari aula pil suci memandang longchen dan berkata dengan dingin. Aku bilang kamu kentut siapa bilang ras manusia itu lemah. Saya tidak percaya pada kejahatan ini. Apa menurutmu semua ras seperti dan siumu semuanya sakit? Longchen berkata dengan marah. Mencolok. Seorang wakil ketua aula dari aula pil suci berteriak dengan tajam dan dia mengedipkan mata pada delapan pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah di sekitarnya ingin mereka menjatuhkan longchen. Apa? Aula pil suci yang bermartabat? Saya mengatakan sesuatu yang salah bukankah orang lain harus membantahnya? Longchen mencibir. Longchen mengatakan ini dan kuil pil suci menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah. Dia bisa menjatuhkan pemuda di depannya tapi mereka harus memiliki seseorang yang bisa berdiri. Alasan. Aku disini untuk bertanya padamu apa yang salah dengan apa yang dikatakan Tuan Aula ini? Kata Master Hall dari Holy Pill Hall dengan dingin. Semuanya sesuai harapan longchen aula pil suci sama dan lembah pil juga sama. Akhlak itu sombong tetapi sebenarnya hina dan tidak tahu malu. Apa yang salah dengan itu? Ledakan. Longchen menginjak kakinya suara keras dan tanah bergetar. Di alun-alun padat retakan seperti jaring laba-laba memanjang dari bawah kaki longchen hingga puluhan ribu mil dalam sekejap. Corak orang yang tak terhitung jumlahnya berubah secara drastis untuk sementara waktu. Perlu diketahui bahwa dasar alun-alun diberkati oleh formasi yang sangat keras. Tidak ada biaya longchen. Hanya menginjak ada kekuatan yang menakutkan dan banyak orang kuat menarik nafas. Berase. Lupakan aku, tolong, jangan diekspos. Ada permohonan dalam suara keturunan bintang sembilan itu. Dia tahu bahwa longchen marah, tetapi longchen hanya membuka six stars. Jika terungkap, hanya ada jalan buntu. Longchen marah dan sedih saat mendengar suara keturunan sembilan bintang. Dia ingin membunuh semua orang di Holyfield Hall di depannya, tapi dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Longchen merasa sangat tidak berguna, tetapi dia tahu bahwa ada begitu banyak orang kuat, dia tidak dapat melakukan apapun, ketidakberdayaan semacam itu tidak nyaman. Siapa bilang umat manusia pasti lemah? Lord Hallmaster, apakah Anda mendiskriminasi umat manusia? Atau apakah Anda tidak lagi menganggap diri Anda sebagai ras manusia? Longchen berkata dengan dingin. Siapa kamu? Master Istana dari Kuilpil Suci bertanya dengan dingin dengan wajah muram. Saya baru saja diincar oleh sekelompok orang idiot dan membayar biaya pendaftaran 70 ribu Immortal King Crystal untuk datang ke sini, ras manusia biasa yang tidak bisa lagi menjadi biasa. Longchen mencibir. 70 ribu biaya pendaftaran Immortal King Crystal. Kepala Aola Kuilpil Suci tertegun sejenak. Dia tidak bisa tidak melihat kedua wakil ketua Aola, dan dua wakil ketua Aola juga tertegun. Jelas, mereka tidak tahu tentang itu. Apa yang terjadi di sini? Master Kuil dari Aola Pilsuci berteriak dengan tajam. Ki, saya melapor ke Hallmaster karena Longsan. Master dan rekan-rekan praktisi dari tujuh kekuatan semuanya berada pada level terkuat, dan orang luar tidak dapat menilai kekuatannya yang sebenarnya. Selain itu, lebih dari 30 keluarga terkenal, termasuk keluarga burung hantu air, keluarga patung mamot, keluarga lembu emas, keluarga cailin bermata biru, Del bersama-sama menuntut biaya pendaftaran tingkat tertinggi untuknya, jadi. Di awalnya, dia memberi Longchen percobaan pembangkit tenaga raja kerajaan setengah langkah dari berjalan dengan gemetar saat ini, jelas dia sedikit takut saat ini. Aturan Kuil-Pil Suci dapat diubah karena pendapat orang lain. Apa lelucon besar? Jika Anda bersumpah demi jiwa Anda bahwa Anda tidak menerima keuntungan dari klan ini, saya, Tuan Ketiga Long, segera keluar dari wilayah Bintang Tiandu. Longchen mencibir. Dalam kemarahannya, dia memarahi penguasa Kuil-Pil Suci tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Sekarang keturunan Bintang Sembilan saling memohon, dia hanya bisa mengalihkan perhatian pihak lain dan membiarkan orang lain berpikir bahwa kemarahannya adalah karena kemarahannya. Karena alasan ini. Aku, aku. Orang tua itu ketakutan dan marah, dan dilarikan oleh Longchen dan tidak dapat membantahnya, karena dia memang menerima manfaatnya, jadi sulit bagi Longchen. Pop. Kepala Kuil-Kuil-Pil Suci sangat marah dan menamparkan wajah lelaki tua itu. Orang tua itu ditampar dengan darah dan terbang jauh, menyebabkan orang berseru. Bawa padaku, tunggu akhir negeri Dongeng Divine Soverein, hapus basis kultivasi, dan keluarkan wilayah Bintang Tiandu. Tuan Kuil-Pil Suci berteriak dengan dingin. Mendengar hukuman yang begitu mengerikan, hati semua orang bergidik. Itu adalah pembangkit tenaga raja kerajaan setengah langkah. Terlalu kejam untuk menghapus kultivasinya. Longchen mencibir di dalam hatinya, untuk siapa dia bertindak. Ketika Divine Soverein Wonderland berakhir dan semua orang telah pergi, siapa yang tahu apa yang akan anda lakukan dengannya? Anda bisa menipu monster-monster tak berakal itu. Teman kecil ini, Kuil-Pil Suci saya kehabisan sampah, dan lelaki tua ini ada di sini untuk meminta maaf kepada anda atas nama Kuil-Pil Suci. Tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan citra Kuil-Pil Suci saya. Biaya pendaftaran anda akan dikembalikan kepada anda. Tuan Hall dari Kuil-Pil Suci memandang Longchen, mengatakan sesuatu, menyerahkan cincin luar angkasa kepada Longchen, dan tersenyum ramah. Masalah ini gelombang salah dengan Holy Pill Hall saya, dan saya akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Anda dapat memasuki God Monarch Wonderland dengan ketenangan pikiran. Longchen mengambil cincin luar angkasa, dan banyak orang melirik dengan iri, yaitu 70 ribu kristal raja abadi, bukan jumlah yang kecil. Yu Qiying dan yang lainnya ingin mengadu Longchen, tetapi pada akhirnya, Longchen menghasilkan banyak uang, yang tidak mereka duga. Longchen, bagaimanapun, melihat niat membunuh yang tersembunyi dalam senyum ramah dari Master Aula dari Aula Pil Suci. Dia tidak lagi berniat membiarkannya hidup, jadi dia menelan amarahnya. Semua ini dilakukan untuk dilihat orang lain. Citra bersinar dari keadilan dan ketegasan kuil Pil Suci, orang ini adalah seekor rubah tua. Longchen mengambil cincin itu dengan sedikit senyum, dan bahkan siya terlalu malas untuk mengatakannya. Kesombongan dan kekasarannya bahkan membuat monster yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat marah, berpikir bahwa Longchen terlalu berlebihan. Sebaliknya, Master Aula Pil Suci tampak acuh tak acuh, melihat sekeliling, menoleh untuk melihat keturunan dari sembilan bintang, dan berteriak dengan tajam. Nisa, kamu telah membantai makhluk hidup, dan kamu penuh dengan kejahatan. Hari ini, saya ingin mewakili Anda dalam penghakiman terakhir atas nama semua orang di dunia. Apa yang bisa kamu katakan? Bab 3419, Niat Membunuh Hahaha Keturunan sembilan bintang tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia telah kehilangan kekuatannya dan suaranya tidak jauh, suaranya masih mendominasi. Pertimbangan Hanya karena Anda layak menilai keturunan besar sembilan bintang. Lelucon yang luar biasa, wajahnya penuh dengan penghinaan. Huff, kamu membunuh makhluk hidup, dan dosamu sangat besar, dan kamu hanya mendapatkan kekuatanmu. Apakah Anda tidak memiliki jejak rasa malu? Sambil menuangkan air kotor ke keturunan Jiuxing, Longchen tanpa sadar mengepalkan tinjunya lagi. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Dia mengetahuinya, Kuilpil Suci akan menetapkan target kebencian untuk semua orang, dan dia ingin mendorong keturunan dari sembilan bintang kekebalikan dari monster-monster. Tuan Kuilpil Suci sangat tidak tahu malu. Kata-katanya mengandung kekuatan jiwa murni, yang dapat dengan mudah mengguncang pikiran orang dan memengaruhi pikiran orang. Belum lagi monster empat tiang ini, bahkan monster tingkat Raja Kerajaan pun dengan mudah dihasut olehnya di depannya. Dan siu awalnya memiliki kekuatan jiwa, dan monster terlemah adalah kekuatan jiwa. Selain itu, monster itu berpikiran sederhana dan mudah dibodohi. Long Chen akhirnya mengerti saat ini, mengapa Kuilpil Suci menginginkan tiran narkoba di sini, ini untuk menjadikan tempat ini sebagai titik penyebaran kebencian. Tujuan mereka adalah untuk memobilisasi klan monster-monster untuk menargetkan keturunan sembilan bintang. Monster-monster itu memiliki kekuatan yang sangat besar, menyebar ke seluruh negeri dongeng, dan memiliki banyak cabang. Tujuan dari Holy Pill Hall adalah untuk mendirikan markas di sini, menanam benih kebencian di antara monster, dan kemudian membiarkan benih ini menyebar ke seluruh monster dengan cara seperti wabah. Dengan kata lain, apa yang disebut Divine Sovereign Wonderland ini hanyalah sebuah konspirasi. Sebelumnya, Divine Sovereign Wonderland tidak cukup menarik. Kuilpil Suci menghabiskan banyak uang untuk mengaktifkan inti domain bintang dalam jebakan, dan baru saja menciptakan tanah suci yang super lagi. Menggunakan tempat super suci ini untuk menarik semua pembangkit tenaga listrik, Aulapil Suci tertarik pada kesombongan monster seperti Lei Falcon, burung hantu air, Mamot Del. Karena mereka adalah masa depan semua ras. Jika Long Chen mengharapkannya dengan baik, menanam benih kebencian hanyalah langkah pertama, dan mereka harus memiliki bayangan jangka panjang, tetapi apa itu, Long Chen tidak akan tahu. Tahukah kamu berapa banyak nyawa tak berdosa yang terakumulasi dalam darah dan dagingmu? Tahukah Anda bahwa ketika Anda membunuh monster yang tidak bersalah, Anda memikirkan orang tua, istri, dan anak-anak mereka? Dalam tidurmu, pernahkah kamu memimpikannya monster dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, meminta nyawamu? Kuil-pil suci minum dengan dingin, dan Long Chen merasa darahnya naik, dan ada sesuatu yang tidak bisa diatakan. Tanda-tanda, orang tua ini terlalu tak tahu malu. Yang paling penting adalah kekuatan kebingungan yang melekat pada suaranya membuat semua monster kuat menjadi bersemangat, marah, dan membunuh. Mereka begitu mudah dibodohi. Bahkan Lei Yuner di samping Long Chen, simbol guntur mengjulang di matanya, jelas dia juga terpengaruh. Sabar, kamu harus sabar. Tahukah Anda, kelemahan paling fatal dari keturunan sembilan bintang kami adalah kami tidak memahami kesabaran. Suara bajik dari Master Aula dari Aula Pil Suci berlanjut, tetapi keturunan Jiuxing mengabaikannya dan berkata kepada Long Chen. Aku akan mati, tapi aku sangat bahagia. Anda telah menunjukkan kepada saya api harapan. Api harapan Anda akan semakin kuat hari demi hari hingga suatu hari, Anda dapat menyalakan sembilan hari dan sepuluh tempat. Saya juga memiliki beberapa penyesalan, saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat Anda ketika Anda memiliki ke tujuh bintang, Anda. Petik dua. Uff. Tiba-tiba suara keturunan bintang sembilan berhenti tiba-tiba, dan tombak emas menembus dadanya. Long Chen melihat pemilik tombak emas, dan melihat sosok tinggi yang membuatnya sangat jijik. Itu dia, pangeran kedelapan dari klan idola mamut. Dia bahkan bergegas ke platform tinggi dan menikam keturunan sembilan bintang dengan satu tembakan. Dada. Kamu ras manusia terkutuk, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung klan monster-monster besar? Pangeran kedelapan dari klan idola raksasa, menatap keturunan sembilan bintang, meraung dengan marah. Keturunan sembilan bintang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah pangeran kedelapan dari klan idola mamut. Ekspresi sarkastik muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan ringan. Bodoh? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tahu milikmu pasti seribu kali lebih buruk daripada milikku. Mati. Pangeran kedelapan dari klan mamut idol meraung dengan marah, tombaknya bergetar dan tubuh keturunan bintang sembilan itu hancur dalam sekejap. Kaka. Tinju Longchen meremas, kukunya menembus daging dan rasa sakit datang, tetapi dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Pada saat itu, jiwa Longchen sedang kesurupan dan di matanya, cahaya hitam berkedip, tetapi segera cahaya itu menghilang, Longchen sangat marah dan sedih dan tidak memperhatikan perubahannya sendiri. Longchen dengan panik menekan amarahnya, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tampak tenang di permukaan. Kematian keturunan bintang sembilan adalah pilihannya sendiri, dan dia ingin mempertahankan martabat terakhirnya. Tapi Longchen tidak bisa memaafkan pangeran kedelapan dari Aula Pil Suci dan klan idola mamut, tetapi dia harus bersabar. Dia ingin memasuki inti dari God Sovereign Wonderland untuk melampaui Malapetaka. Dia ingin maju ke God Sovereign Realm. Penerus bintang sembilan membalas dendam. Bagus sekali, para prajurit dari keluarga Monster, keluarga Monster memiliki prajurit sepertimu, sehingga mereka tidak akan dibantai oleh keturunan dari sembilan bintang. Melihat pangeran kedelapan dari keluarga idola mamut, wajah Master Kuil-Kuil Pil Suci muncul. Sentuhan kekaguman. Mengaum. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut menerima pujian dari Master Balai Kuil Pil Suci, dan tiba-tiba meraung ke langit, suaranya mengguncang langit, seolah-olah dia telah mengalahkan Singa Lawan, memamerkan keberaniannya kepada semua orang. Bajingan ini, membunuh orang yang tidak memiliki perlawanan, kemampuan seperti apa, jika kamu memiliki jenisnya, kamu harus benar-benar bertarung dengannya. Lei Yuner berkata dengan getir. Deru pangeran kedelapan dari mamut idol tampaknya telah membangunkan Lei Yuner dari hipnosis Master Balai Pil Suci, dan pada saat yang sama membangkitkan kebencian padanya. Jika aku membunuhnya, apakah itu akan memengaruhi keluarga Lei Falconmu? Long Chen memandang Lei Yuner dan berkata, tidak mungkin. Lei Yuner terkejut, jika kita bergabung, kita mungkin bisa melawannya, tapi sulit untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Anda harus tahu bahwa dia memiliki kereta Kaisar Gajah, yang merupakan harta karun keluarga idola raksasa. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan tak tertahankan. Petik 2 Melihat Long Chen tiba-tiba menjadi serius gelombang saya tidak tahu mengapa, jantung Lei Yuner berdebar kencang, dan dia memiliki rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Long Chen membuatnya sedikit ketakutan. Pangeran kedelapan dari klan idola Mamot, raungan panjang berakhir, dan Master Hall dari Holy Pill Hall berkata kepadanya. Memasuki negeri Dongeng Raja dan membunuh umat manusia berbaju hitam untukku, aku selalu merasa bahwa dia adalah momok. Ya. Pangeran kedelapan dari klan Mamot mengangguk, dan keduanya melakukan percakapan alami, seolah semuanya telah diatur. Penjahat telah terbunuh, negeri Dongeng para Dewa, buka. Saat Master Aula dari Holy Pill Hall membanting, cahaya para Dewa menyala di seluruh alun-alun, dan semua orang langsung dipindahkan ke negeri Dongeng para Dewa. Baru saja memasuki negeri Dongeng para Dewa, Long Chen mengabaikan energi spiritual yang hampir kaya, tetapi melihat sekilas keluarga Chailin bermata biru yang kuat tidak jauh. Long Chen melihatnya, dan dia juga melihat Long Chen, dan mereka berdua berhenti minum hampir bersamaan dan bergegas menuju satu sama lain. Bab 3420, Exposure Identitas Long Chen dan yang lainnya diteleportasi ke negeri Dongeng para Dewa. Alun-alun yang seharusnya kosong, tetapi sekelompok besar orang muncul. Yang terburuk dari orang-orang ini adalah mendiang Raja Abadi, dan bahkan ada lebih dari selusin Raja Sejati yang kuat, mereka semua mewakili patriark dan tulang punggung dari berbagai klan. Ketika mereka berdiri di alun-alun, mereka dapat dengan jelas melihat titik-titik cahaya, perlahan-lahan jatuh ke alam para Dewa, dan gerakan di alam para Dewa sekilas terlihat jelas. Di antara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang lelaki tua dengan perawakan pendek tetapi wajah agung dengan wajah suram yang menakutkan. Dia adalah patriark dari klan Lei Falcon. Dia sudah tahu apa yang menjadi sasaran Long Chen, terutama ketika dia mengetahui bahwa Lei Yuner, putri dari klan Lei Falcon yang bermartabat, terpaksa meminjam uang di mana-mana, jadi dia sangat marah, yang jelas mengenai wajah Lei Falcon. dan pembangkit tenaga listrik tingkat patriark seperti klan idola mamot, klan burung hantu air, banteng emas, dan sisik warna bermata biru semuanya memiliki senyum muram di wajah mereka. Patriark dari klan Lei Falcon akhirnya mengerti bahwa klan Lei Sun mereka telah lama menjadi sasaran. Perkawinan campur klan mamot idol pasti merupakan konspirasi, dan kemungkinan besar mereka ingin menghancurkan kejeniusan Lei Yuner. Kemunculan Long Chen membuat klan mamot idol panik, langsung mengungkap motif mereka, dan mulai menekan klan Lei Falcon. Meskipun dia tidak begitu pintar, betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa klan idola mamot dapat menyatukan begitu banyak ras sekaligus untuk melawan klan Thunder Falcon, dan dia harus bersiap dengan baik. Sayang sekali, anak laki-laki bermarga Long, dengan ekspresi berumur pendek di wajahnya, menantu dari klan Lei Falcon, dia tidak bisa melakukannya. Tempat dia mendarat, he he, kebetulan sekali. Sebuah suara dingin datang, jelas, suara ini ditujukan pada patriark klan Lei Falcon. Itu adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus, memegang tongkat berkepala ular di tangannya, dan matanya berwarna hijau. Orang ini adalah patriark dari klan Chailin bermata biru. Alasan mengapa dia tersenyum adalah karena kelompok cahaya yang mewakili Long Chen jatuh sangat dekat dengan laki-laki dari keluarga Chailin bermata biru. Orang-orang diangkut ke negeri dongeng para dewa, dan di atas kelompok cahaya, pola di papan nama mereka akan muncul, sehingga tidak sulit untuk diidentifikasi. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kelompok cahaya milik Long Chen dan lelaki dari keluarga skala warna bermata biru hampir jatuh ke tempat yang sama. Bodoh, kamu mengincar anak itu seperti ini, apa kamu tahu seberapa kuat dia? Bagaimana bisa seseorang yang bisa dipilih oleh Yuner menjadi orang biasa? Patriark dari klan Leifalcon mencibir. Dia adalah binatang buas. Dia telah mencoba kekuatan fisik Long Chen, dan hanya dia yang tahu seberapa kuat tubuh fisik Long Chen. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Bagaimana ras manusia yang rendah hati bisa dibandingkan dengan monster-monster di luar? Oh, saya lupa, tubuh fisik klan Leifalcon Anda tampaknya berada di klan Monster Beast, tetapi itu tepat di bawah tengah, saya benar-benar minta maaf. Patriark dari klan Chailin bermata biru tersenyum. Klan Chailin mata biru adalah pemimpin klan 100 sisik di wilayah bintang Tiandu, sedangkan klan Leifun adalah pemimpin klan burung ilahi. Ada beberapa perseteruan darah antara keduanya yang tidak bisa diselesaikan. Awalnya, keduanya berimbang, tetapi kemudian, karena keluarga burung hantu air terpisah dari keluarga burung dewa dan mengambil beberapa kekuatan burung dewa, kekuatan keluarga burung dewa menjadi sangat lemah, sehingga dalam pertarungan antara keduanya, burung dewa klan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, jadi klan Leifalcon lebih membenci klan Sui Wu daripada klan Bailin. Kepala Ola Kuilpil Suci dan yang lainnya juga ada di Alun-Alun, tetapi mereka menutup telinga terhadap obrolan mereka. Kuilpil Suci tidak terlibat dalam perselisihan apapun atas nama. Itu tidak baik, Lord Hallmaster, kami akhirnya menemukan detail dari Master Long ketiga itu, siapa? Pada saat ini, seorang pria kuat dari Holypil Hall bergegas mendekat dengan ekspresi gugup di wajahnya. Begitu dia muncul, Patriark dari klan Leifalcon dan yang lainnya terkejut dan melihat ke sini satu demi satu. Siapa dia? Jantung Hallmaster dari Holypil Temple tidak bisa menahan detaknya dengan liar dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia adalah dia adalah dekan Akademi Lingqiao, cabang ketujuh, Longchen. Pria itu gemetar. Omong kosong, bagaimana bisa ada cabang Akademi Lingqiao? Teriak Master Holypil Hall dengan marah. Baru beberapa bulan yang lalu, cabang ketujuh direbut kembali oleh Longchen, jadi dia menjadi dekan Akademi ketujuh. Pria itu buru-buru berkata. Bagus sekali, memang benar ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada cara untuk asteris-steris-steris-steris memberikan suaramu, dan seluruh prefektur Ruiksia diblokir. Huff, Blood Killing Hall hanyalah sekelompok sampah, kami tidak tahan, kami benar-benar tidak dapat membiarkan Longchen melarikan diri. Tuan Kuilpil Suci mendengus dingin. Setelah pria itu setuju, rantai pada terjalin dalam kehampaan, cahaya ilahi melonjak, dan formasi besar menutupi seluruh dunia, seolah-olah langit dan bumi terhalang. Di atas formasi hebat, bahkan Raja Dunia Nyata pun cukup kuat untuk merasakannya. Tekanan yang sangat besar. Untuk sesaat, wajah semua orang berubah, dan mereka akhirnya merasakan rasa yang tidak biasa. Akademi Lingkiau dikenal sebagai akademi tertua di antara sembilan langit dan sepuluh bumi. Bahkan keluarga monster hampir pernah mendengar namanya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa ras manusia yang mereka pandang rendah ini sebenarnya adalah dekan Akademi Lingkiau yang terkenal. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Akademi Lingkiau, mereka semua tahu bahwa Dewa Brahma, Dewa yang diyakini oleh Akademi Lingkiau dan Kuilpil Suci, adalah berlawanan. Siapa sangka orang-orang dari Akademi Lingkiau sebenarnya akan bercampur di sini. Dekan macam apa, itu hanya tipuan. Dalam pertempuran dengan peringkat yang sama, kejeniusan klan kita dapat dengan mudah membunuhnya, semua orang akan menunggu dan melihat. Kepala klan Chailin bermata biru mencibir dengan bangga. Tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa senyumnya agak dibuat-buat. Nyatanya, dia menggunakan senyuman untuk menyembunyikan keterkejutan dan kecemasan di hatinya. Karena saat ini, Long Chen dan orang-orang dari klan Chailin bermata biru sudah mendarat. Keduanya saling memandang, meraung, dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, dan suara keras pecah. Apakah itu Long Chen atau laki-laki dari keluarga Chailin bermata biru, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh banyak mata. Dengan suara keras, tanah runtuh, dan pria dari klan Chailin bermata biru itu mematahkan lengannya, mengerang kesakitan, dan terbang mundur. Pria dari keluarga Chailin bermata biru gelombang memiliki tubuh fisik yang kuat. Meskipun tidak sebanding dengan keluarga idola mamut, dalam keluarga Monster Beast, dalam hal tubuh fisik, sangat mungkin untuk memasuki wilayah bintang Tiandu. Sepuluh. Pria dari keluarga Chailin bermata biru ingin menggunakan kekuatan absolut untuk memukul Long Chen dengan keras, dan menggunakan kekuatan fisiknya. Menurutnya, itu untuk menggunakan kekuatannya sendiri dan menyerang kelemahan musuh, tapi dia tidak menyangka bahwa Dragon Das menghancurkan lengannya dengan pukulan. Pria dari keluarga Chailin bermata biru itu kaget dan marah. Ketika dia menyadari kengerian tubuh fisiknya, Rune melintas di matanya, dan darahnya langsung melonjak. Uff! Pria dari keluarga Chailin bermata biru hendak menggunakan kekuatan supernatural kelahirannya, tetapi sebelum kekuatan magis dikirim, darah menusuk matanya, darah terciprat, dan jeritan pria keluarga Chailin bermata biru bergema. Dunia apa? Setiap orang yang menonton di alun-alun tertegun, dan kepala klan bermata biru memiliki urat biru yang keluar di dahinya. dunia.